Balik lagi di channel Youtube Jagun Helm bareng gue Raditya Tnari Kalau kemarin Bang Semi udah ngasih listnya buat yang full face Sekarang gue ngasih list buat yang half face-nya Ya emang akhir-akhir ini juga lagi banyak banget di TikTok, di sosmed, di IG, Facebook, Youtube Itu helm half face dengan spoiler Lagi naik-naik daunnya Dan yang paling fenomenal itu sekarang banyak itu produsen-produsen helm Yang dulunya cuma produksi BOGO Sekarang tiba-tiba ikut-ikutan produksi helm lancid Half face banyak Bang 300 ribuan Wah gue kalau ngeliat TikTok ada aja isinya dah merek-merek yang lain itu Tapi yang kali ini gue sebut yang kurang lebih ini dijual di jagoan helm aja Hal yang gue sebut artinya itu tidak dijual di jagoan helm atau belum dijual Jadi ya tungguin aja semoga aja kalau misalkan minatnya banyak atau banyak yang pengen Nanti bisa kita pertimbangin mungkin buat dijual ke depannya yaudah Yang pertama kita mulai dari yang murah dulu alias yang paling terjangkau harganya ada di Jitsu GS1 Kayak gitu tau kan spoilernya itu gede sakale Nah ujubilah pokoknya gedenya Bener-bener bisa nyolok bonceng nger tuh si Jitsu GS1 Terus yang kedua gue mau geser ke si NHK Di NHK itu ada dua perwakilan yang spoilernya sudah pasti itu kita bisa ngeliat bedek banget spoilernya Yaitu si R1 Max sama si S1 GP Pro Menerus dari generasi NHK yang half-assed Kalau seri terdulunya kan ada di NHK R1 sama R6 Cuman itu kan memang desainnya masih terlalu jadul Sudah mulai ketinggalan jaman karena sekarang pengennya Apa namanya bikers pengennya tuh half-assed yang ada spoilernya Makanya dibuat oleh NHK si R1 Max sama si S1 GP Pro Terus apalagi bang RSV ya RSV itu ada dua pastinya Yaitu si Wintel sama SP300 Kalau SP300 itu double visor dan pakai double dering Kalau si Wintel itu microlock dengan single visor Terserah tinggal kalian mau pilih yang mana Kalau ada yang nanya bang batoknya gedean mana Masih keliatannya sih gedean si SP300 sedikit Tapi sebenernya gak beda jauh banget antara SP300 sama New Wintel Beda-beda tipis lah karena faktor double visor yang bikin dia batoknya jadi lebih besar Terus baru yang ada di samping gue ini yang belum ramah rilis Si JPEX Nova X Yang ini sangat favorit sekali di jagoan helm Dan waktu kemarin rilis ini pihak JPEX sempat mempertimbangkan Apakah akan memberikan tali pengunci double dering atau microlock Itu tergantung ke peminatnya nanti semua Dan ternyata akhirnya setelah diputuskan Tetap banyak yang memilih pengennya microlock aja Gak perlu diganti double dering Makanya sampai yang seri yang sekarang pun Tali penguncinya masih tetap microlock Terus barulah terakhir Bapak dari semua bapak helm yang sudah lancip-lancip zaman sekarang Cikal bakal Jangan Ini bapaknya si yang cikal bakal adanya helm lancip di Indonesia Yaitu si NFJ The One and Only Itu helm dirilis tahun 2019 oleh pihak KYT di ajang PRJ waktu itu Gue ingat banget Karena gue datang sana Itu ada yang borong bang Dan fun factnya itu helm makin to the moon Gue dulu ingat kalau gue cerita ya Dulu gue ingat pas Iya jaman rilis PRJ 2019 itu yang polos Iya 8,5 seingat gue Yang motif pembalap Enggak 9,5 Serius gue ingat dulu apa 1 juta pas Gue lupa itu waktu dulu awal banget rilis Masih bener-bener mudah sekali Nah 4 tahun yang lalu Sekarang kalian cek aja market price kita harganya berapa Itu bener-bener luar biasa Dan kalau kalian bertanya-tanya cikal bakal siapa sih Yang bikin helm lancip di Indonesia Itu adalah si KYT NFJ tersebut Karena dia sudah paling sepuh Paling ramah lilis Dan itu bener-bener emang desainnya Bikin semua orang jatuh hati lah Pengen beli itu helm Yaudah kurang lebih itu aja sih Apalagi ya Jeus Sebenernya 627 sih ada spoilernya bang Cuman agak-agak kecil Kayak-kayak nanggung Kalau yang spoiler sih gue ngerasa hitungannya segini nih Baru spoilernya kayak gini nih Dinamik gak ada Dia masih lancipiasa macam Kyoto juga kagak ada Terus Udah sih paling itu adi ya Kalau mau inget Eh MVSTAR MVSTAR ya Ya MVSTAR Oh iya kita jual juga MVSTAR ada tuh ya guys ya Spoilernya itu bisa dicopot ya guys ya Karena dia pakai baut plus gitu Iya nyanyi Betul Betul Terus kalau kemarin Sebenernya banyak banget bang Yang masuk ke DM gue Minta tolongin review si helm JPN Bentuknya mirip kayak Nova X gini Dan tapi beda di ini Ventilasi atas Itu termasuk ada spoiler juga Terus kemarin Ada yang spill di Facebook juga bang MVSTAR sedang mengembangkan helm baru Yang bentuknya mirip kayak gini juga Ada Udah mulai dikembangin Dan entah Kita tunggu aja secepat terilis kapan Dan mungkin kalau MVSTAR Kayaknya sih jagoan helm masukin Karena kita udah pernah jual Jadi ada kemungkinan Kalau MVSTAR masuk sini Kalau JPN Belum tau Masih liat nanti Terus Distributnya belum nawarin Distributnya belum nawarin Terus ada kemarin Aduh Ini ya Merak R6 Iya R6 juga Tuh itu banyak juga request Tolong bang review Tapi sayangnya kita tidak jual Terus yang pasti juga ada helm Dua tipe Yang ini Masih banyak banget di komen Di jagoan helm sampai sekarang Yaitu dari tipe NJS Yaitu Kairos sama Kronos Emang itu ada spoilernya Cuman sayang ini ya Di jagoan helm tidak jual Jadi makanya ya sudah Terserah kalian lah Itu Mau beli dimana Yang pasti Sampai saat ini Jagoan helm belum jual yang GES ya GES ya Yaudah Itu aja sih Apalagi ya Kurang lebih udah semua Semoga tidak ada yang kelewat Atau mungkin kalau teman-teman Ada yang ngerasa ada list helm half-assed Yang kelewat Yang ada spoilernya Belum gue sebutin Bisa coba komen di bawah deh Tapi yang pasti Kalau yang tidak gue sebutin Itu tidak ada di jagoan helm Dan belum tentu Kedepannya Bakal kita review Jadi lihat nanti aja Apakah helm masuk ke sini Atau enggak Ya lihat nanti dah Intinya Kalau yang tadi udah gue sebutin Bisa langsung aja Datang ke jagoan helm Buat bungkus Atau yang jauh Dari bekas head Bisa cek out PKM Cut Plus Linknya udah ada di deskripsi Di bawah Yaudah Segitu aja Awas jatuh Yaudah segitu aja Gue Ratiya Tari Kita ketemu di video selanjutnya Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax